hai oke assalamualaikum kita saya membuat panduan setting router biar di lokasi gampang ini routernya ya routernya sini saya colok pot 5 itu saya colok pot 5 bagi kabel LAN nyolok ke laptop saya nah di laptop ini nyalok ke LAN ya ntar fokusin dulu di laptop ini kita wajib punya ini ya file ini jangan nakal ini sama punya file winbox kita buka winbox dulu ini pertama masuk begini ini diklik di neckboard ini terus refresh-refresh saja nanti kan muncul diklik aja disini terus loginnya admin passwordnya kosong ya kosong terus dikonek aja masuk kan oke setelah masuk sini gampang saja masuk masuk ke file disini ada tulisan upload oke upload terus saya tadi simpennya di htcs htcs jangan nakal nih ya diklik dua kali aja ini udah ada disini setelah jangan nakal akan ada disini diklik aja disini diklik disini terus di upload upload eh kok upload restore salah diklik disini restore jangan akan restore yes otomatis nanti dia akan restart Hai tuh nge-restart lah dia si apa nih mikrotik mikrotiknya itu nge-restart tuh ya ya tuh bunyi dit nah laksana kentut ya Hai dari baik-baik tuh sebentar tunggu dulu rinyalah dia sabar deh hai 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 ada bunyi kentut lagi kan didit berarti dia sosial lagi mau naik tuh nah siap Hai refresh aja nongol sudah ini jangan admin lagi admin tadi pertama sekarang diketik hai 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 ncc ya passwordnya sama ncc Hai konek nah masukkan asup di dia nah subken kata orang oke sebentar setelah disini disini nih udah masuk nih settingannya kalau enggak begini berarti belum masuk tuh ya masih begini nih yang perlu di setting sekarang ini adalah sistem mas sistem sistem identifikasi identifikasi ini diganti nama lokasi ya ini lokasi SMP6 parium nih dimana ini yaitulah pokoknya disini nama lokasi terus apply oke ya di apply terus oke ya lanjut ya lanjut ya in the IP IP address nah gedein di gedein yang lupa ini ini yang IP yang ini di klik dua kali nah disini disini diisi yang bawah sini ya yang network ini diisi IP modem dikurangin satu nah IP modem kan ini 81 nah dikurangin satu jadi 80 oke oke yang disini yang disini disini nih disini IP modem ditambah satu slash 29 mengapa slash 29 karena memang alokasinya slash 29 saya ulang lagi disini IP modem dikurangin satu disini IP modem ditambah satu apply oke 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 lanjut disini ya IP IP ini IP routers 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 disini ada yang kosong 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 yang lainnya diabaikan ya yang kosong 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 aja kosong 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 di klik dua kali terus disini diabaikan disininya ditulis IP modem IP modem masukin sini ya IP modem masukin seperti ini nah kalau disini dah bisa di apply tidak usah bingung dibisarin saja bisa di apply oke gitu terus jangan lupa pastikan IP SNMP SNMP nah ini tulislah disini baik baik harus begini ini tulis nama nama lokasinya apa tau oke oke terus udah semua terus abis itu nanti kalau sudah disetting begini harusnya saya sudah bisa tes dari Jakarta nanti harusnya saya bisa tes dari Jakarta udah bisa nanti saya yang remote ya terus paling pastikan lagi disini bridge terus disini ethernet 1 itu public ethernet 2 3 45 ini private samain saja begini terus setelah itu nanti nanti ini disini ini pot 2 sini masuk ke modem pot 3 masuk ke laptop pot 4 dan pot 5 ke wifi ya langsung colok saja dari pot 2 sini ke modem nanti biar bisa saya remote dari Jakarta oke terus tambahan kalau mau nyoba internet paling dari sini bisa disini tes dulu bisa nggak ini toh 28 28 tes ping aja gitu setar aja ini nggak bisa orang ini nggak kukonek kan temot harusnya disini tembus ya gitu oke gitu ya kira-kira ya dimengerti ya nanti file jangan akalnya itu saya share bareng video ini jangan lupa juga download Winbox dulu ya terimakasih selamat siang